Halo Gendrangers, saya Rinjani Kangza Safira. Kamu bisa panggil saya Rinjani. Saya Gendry Ambassador dari Pengolang District. Ada 9,1 juta pengangguran per Agustus 2021. 27,67 persen balik tas tanting di 2019 dengan peringkat nomor 4 di dunia. Pada 2021, Jawa Tengah punya 8.700 kasus pernikahan dini. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, saya sebagai Ketua PIK Erbina Remaja dan Remaja Pemalang bersama-sama mewujudkan program Matahari. Remaja tanggap ibu hamil dengan praktek kolaborasi. Ibu hamil dan menyusui kami data dan kami laporkan ke fasilitas kesehatan bila ada kondisi yang tidak semestinya, sehingga dapat penanganan lebih lanjut. Berkonsep gemarik, gerakan makan ikan, yang berkolaborasi dengan nelayan guna dukung potensi lokal, lalu dibagikan saat kelas ibu hamil ataupun secara door-to-door. Kami pun turut serta dalam program Ceting Kepiting. Cegah stunting dengan kartu kembang anak itu penting. Ceting Kepiting ini adalah program Kabupaten Pemalang untuk deteksi dini gangguan perkembangan anak dengan memasyarakatkan penggunaannya di seluruh bina keluarga balita di Kabupaten Pemalang. Selama ada program Matahari dan program Ceting Kepiting ini, remaja dan masyarakat jadi lebih peka dan paham mengenai isu stunting hingga turut melakukan pencegahan dimulai dari keluarga masing-masing guna turunkan angka stunting. Program RPB, remaja pemalang berdaya, berdaya saing, berdaya juang, berdaya hadapi masalah. Menjadi konselor sebaya baik secara online maupun offline yang berlokasi langsung di rumah saya, saya pun berusaha meningkatkan minat baca pada mereka karena penguatan budaya literasi adalah kunci memajukan negeri. Sambil terus mengenalkan substansi genre dan sharing skill, sejauh ini mereka menjadi lebih semangat untuk berkarya, memperjuangkan masa depan, serta sadar akan pentingnya life skill. Triad KRR pun sudah mulai tertanam di diri mereka. Kenapa Indonesia butuh remaja? Because Teeny Girls has a solution for all the worries tomorrow. Saya mengajak kalian semua untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, serta kesejahteraan hidup. Pandemi bukanlah suatu akhir, pandemi adalah momentum bagi remaja untuk menjawab tantangan di zaman ini sekreatif dan seinovatif mungkin. Mari wujudkan Indonesia bebas tanting, manfaatkan bonus demografi dengan maksimal, sukseskan 2125 keren, katakan tidak pada nikah dini, sukseskan bangga kencana. Saya Rinjenikan Zesafira, saya Remaja Jawa Tengah.